Dan begitu pun Luqman Baabduh yang menjegal da'i-da'i semua yang datang baru dan yang telah lampau yang tidak mengikuti perintahnya dinonaktifkan, di-turn off, tidak boleh mengajar lagi. Maka kami mengetahui siapa diantaranya dengan fitnahan-fitnahan yang keji, maka diturunkan. Maka seperti contoh, kita mempunyai saudara yang belajar di Aman Mujtahid, istrinya dan juga dia. Dan dia menjadi mudir di Magelang. Kemudian, karena sudah mulai tidak taat kepada komando dari Luqman Baabduh, Ustadz ini akhirnya Baabduh mengkomandokan, sudah di-turn off saja, Ustadz ini. Akhirnya Ustadz ini tidak boleh mengajar. Bagaimana caranya? Apakah dia bukan salafi? Salafi! Lalu dibuatlah beberapa argumen yang dia itu masuk kepada perkara-perkara yang dijadikan subuhat. Maka dikatakan dia berpemikiran seperti Al-Hajuri. Padahal dia diusir dari Yaman karena fitnah Al-Hajuri. Dan dikatakan bahwa dia mempunyai pemikiran-pemikiran seperti Al-Hajuri dan sebagainya, akhirnya dibuang. Dan cara pembuangannya dikomandokan untuk seluruh murid-muridnya jangan belajar. Jadi pas dia mengajar seperti sekarang tidak pada datang. Diinfokan oleh mereka, ditelepon. Nah seperti itu. Orang-orang Lukmaniyun dan para asatidah kibarnya menyetujuinya. Dan dari mereka lah yang menyebabkan akhirnya terjadi kedoliman-kedoliman di dalam dakwah karena kiprah tangan-tangan mereka juga yang tidak mau untuk tagirul mungkar kepada Lukman. Kecuali di saat Lukman membantai mereka dengan nol potol bla 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 di dalam telepon berdurasi hampir satu jam barulah mereka terkesiap dari tidur. Bahwa Lukman pun mencela kita. Ayo kalau begitu ustad-ustad kibarnya kita berpindah haluan semuanya menolak Lukman akhirnya mereka tidak mengirimkan santri-santri mereka ke Lukman dan MMA menjadi sepi dari para santri yang tadinya dia bangga semua murid-murid yang ada di markas Ahlus Sunnah di Indonesia kembali kepadanya. Sekarang semua ustad-ustad yang mempunyai ma'ad tidak mau menyimpan di MMA apa MMA? Hah? Ma'ad mereka di Jember Makanya disini janganlah kita ini arogan dan janganlah kita ini dalam berda'wah ingin selalu menjadi number one sehingga sehingga mendolimi da'i-da'i yang lain maka kita tahu pada saat itu kami telepon dan kami masih diaman gimana kamu keadaannya ustad? Wah aku lebih parah daripada tukang sapu di Magelang ini di Pondok Magelang jadi orang-orang yang menyapu menjaga kebersihan masjid itu lebih muhtarom daripada saya yang dibuang seakan-akan saya ini berbuat kesalahan yang besar berzina atau sebagainya padahal tidak jelas apa kesalahannya bukan pengikut hajuri Al-Muhim setelah itu berlangsung beberapa pekan dia tidak digubris bahkan tidak disalami itulah sistemnya orang-orang LB padahal kemarin ustad dan pembina kemudian mudir kemudian sekarang tidak disapa sama sekali seikan-akan seperti haula asalathah aladhi holafu fisurat taubah holafu dari jihad maka seakan-akan ustad ini seperti itu akhirnya pas saya telepon lalu kamu sekarang dimana saya baru sampai ke rumah ke kampungnya di Jogja lalu apa kembali jadi tukang tempe dari mudir pondok jadi tukang tempe sekarang kadar Allah kita chattingan beberapa tahun yang lalu beralih kepada dulqornein lihat yang tadinya dengan ahli sunnah sekarang dengan dulqornein dan kami sudah nasihati pun marah bahwa kita sudah tidak lagi searah dan sejalan ya sudah hal hasil bagaimana dulu dia di atas manhaj ahli sunnah kemudian tangan-tangan seperti Luqman Baabduh yang merusaknya maka akhirnya dia masuk misalnya kepada BSH barisan sakit hati akhirnya berpindah dan berapa banyak dari da'idai yang menyebabkan seseorang di atas manhaj salaf berpindah kepada roja yang melempem dakwahnya dan mutasahil bermudah-mudahan karena tidak mempunyai akhlak ini maka kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita da'idai yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah dengan mempunyai akhlak yang mulia dan makna akhlak yang mulia bukan maknanya cengar-cengir seperti jama'at tablik atau bermudah-mudahan seperti roja mengajar perempuan tanpa hijab pun tidak apa-apa dan yang lainnya tidak tidak seperti itu tetapi akhlak yang mulia akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah seperti tadi Yahya Ibn Said Al-Qatan khusus mendoakan Imam Ash-Syafi'i dan begitu pun ucapan para ulama yang lain tentang Ash-Syafi'i Maka kembali kepada ucapan Imam Ash-Syafi'i wajid bahwa wali-wali Allah melihat Allah di hari kiamat dengan mata kepala mereka maka ini wajah pendalilan dari Ashar ini Jika orang-orang kafir terhijabi maka kaum muslimin melihat wajah Allah itu maknanya Lalu hadal ashar isnaduhu sahih semua rizalnya sikot maka sanatnya sahih itulah di dalam maten disebutkan dikurung sahih inilah yang diinginkan dengan sahih dan faedah disana ada jalan-jalan yang lain kita tutup pelajaran kita dengan menyebutkan jalan-jalan yang lain jalan yang pertama diriwayatkan oleh As-Subki di Tobakot As-Syafi'iyatul Qubro dan Imam Ibn Battah juga dari jalan yang lain beda dengan sanat ini haddathana Ahmad Ibn Asram Qolali Abu Ibrahim Al-Muzani Samitu Ibn Haram Qolashafi'iyu Fadaqarahu sama sanatnya tadi berbeda namun lafadnya sama maka hadith ini sanatnya daif ilahnya Ibn Haram wahua Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Haram yang meriwayatkan dari Syafi'i wahua lam yudkar minhu jarhan wala ta'dila dia majhulul hal tidak diketahui keadaannya dan yang lainnya rawiyang sikoh dan jalan yang kedua diriwayatkan oleh al-lalikai disyarah usul ikhtikot ahli sunnah wal jamaah yang semuanya bertumpu kepada Musa Ibn Abbas sami'tu abba Ibrahim al-Muzani sahibi syafi'i ani syafi'i maka sanat ini pun do'if karena Musa Ibn Abbas majhulul hal tidak diketahui keadaannya ini jalan yang kedua dan jalan yang ketiga diriwayatkan juga oleh al-lalikai dari jalan sanat yang lain dari ini sanat yang keempat maka disini juga sanatnya do'if karena Ibrahim Ibn Musa tidak diketahui siapa dia maka disini kita mempunyai sanat di dalam maten yang sanatnya sahih kemudian tiga sanat yang do'if maka dari sanat-sanat yang do'if yang tiga ini pun bisa naik kepada derajat Hasan Ligoirih paling sedikit maka jelas dari empat jalan ini riwayat Imam Ash-Syafi'i sahih dan bisa dijadikan pendalilan dan ini pendalilan yang pertama dari penulis bahwa kaum muslimin akan melihat Allah Jalla wa'ala beristidhal dengan Al-Quran dengan tafsir As-Salaf kalau hanya sekedar Al-Quran semua orang akan mengatakan Al-Quran bahkan Mirza Gulam Ahmad pun yang mengaku Nabi yang mana dia itu Zindik Kadab telah beristidhal dengan Al-Quran bahwa dirinya Nabi ada dalilnya di Al-Quran di kitabnya di nikosnya jika kalian ditanya mana dalil bahwa Mirza Gulam Ahmad itu Nabi ada dalilnya di Al-Quran mana dalilnya dalilnya yang kita pakai untuk membantah mereka mereka jadikan dalil maka disebutkan maka Muhammad Aba Ahad Min Rijalikum walakina Rasulullah wa khataman Nabi disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak seperti ayah-ayah bapak-bapak kalian biasa tetapi dia Rasulullah dan penutup para Nabi itu dijadikan oleh mereka pendalilan kan parah kita katakan ya ini pendalilan bagi kami untuk kalian khataman Nabi penutup para Nabi sudah penutup para Nabi tidak ada Nabi setelahnya Nabi seperti ditafsirkan di hadis-hadis yang lain Mirza Gulam Ahmad tidak ayat ini menjadi pendalilan bagi kami terus mana poin pendalilannya khataman Nabi dengan lafad ini kamu kepada kita ahli sunnah khataman Nabi maknanya penutup kami khataman Nabi maknanya khatim khatim itu cincin perhiasan Nabi Muhammad itu perhiasan para Nabi maknanya tidak menafikan Nabi Nabi datang setelahnya dan sebelumnya namun yang paling baik Nabi Muhammad itu tafsir mereka jadi Mirza Gulam Ahmad Nabi namun tidak sebaik dan tidak seindah dari Nabi Muhammad jadi Mirza Gulam Ahmad Nabi itu dari pemahaman mereka kenapa kembali kepada makna khatim kalau kita rujuk kepada makna lugatul arabiyah sahih khatim terbagi menjadi dua makna khatim bimakna gitaan sayin penutup dari segala sesuatu dan khatim bimakna zinah perhiasan seperti cincin khatim itu cincin perhiasan kita ahlu sunnah mengambil makna al-quran dengan dalil hadis-hadis yang datang mutafakun alaih makna khatim gitaan sayy penutup dari segala sesuatu mana dalilnya di hadis-hadis yang disebutkan mutafakun alaih diantaranya hadis mutafakun alaih dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad s.a.w. melewati orang yang sedang membangun rumah kemudian disisakan dari bangunan tersebut labnah maknanya adalah potongan dari batak yang ditutupkan kepadanya maka dikatakan anakahadihi al-lubnah aku adalah batu penutup yang jika disimpan kepada bangunan itu bangunan itu menjadi selesai rumah dan menjadi indah maka anakahadihi al-lubnah aku bagaikan batu terakhir yang disimpan oleh orang yang membangun sehingga rumah itu menjadi rumah paham apa maknanya disini penutup dari segala sesuatu batu penutup itu maknanya maka akulah penutup para nabi kemudian diriwayatkan la nabiya ba'di tidak ada nabi selaku ini pemahaman ayat al-quran wa khutama nabiyin digabung dengan ayat-ayat yang lain inilah yang ingin saya tekankan adapun mirza gulam ahmad mengambil ayat al-quran sama dengan kita namun pemahamannya pemahaman dari tempurung kepala otaknya bukan pemahaman salaf dia fahami kepada makna yang kedua khutim bimakna apa perhiasan nah aku ingin maknanya disini di ayat ini perhiasan akhirnya apa mirza gulam ahmad nabi dan muhammad juga nabi dan nanti next generation orang-orang yang mengaku para nabi boleh kenapa karena tidak maknanya penutup para nabi tetapi perhiasan para nabi nabi muhammad paling baik daripada nabi yang ada ini kenapa saya tekankan kembali kepada permasalahan mana pendalilan kamu bahwa kaum muslimin akan melihat Allah kalau ditanya atas pemahaman siapa inilah jawabannya atas pemahaman as-salafu soleh imam as-safi'i telah mentafsirkan dengan sanat yang sahih tentang ayat ini dan salaf yang lain itulah yang menjadi pembeda kita dengan mirza gulam ahmad mirza gulam ahmad membawa dalil al-quran tapi pemahamannya pemahaman dari tempurung otaknya maka begitu pun kita kita disini memberikan dalil ayat al-quran di surat al-mutafifin namun atas pemahaman salaf maka itulah bedanya kita dengan yang lainnya kita beristidhal dengan al-quran dan sunnah ala fahmi salafus soleh ada pun kelompok-kelompok selain ahli sunnah beristidhal dengan al-quran sesuai hawa nafsu mereka seperti nanti akan kita masuk kepada perkara-perkara itu contoh banyak maka dengan ini selesailah pembahasan kita disini dan silahkan dihafal matennya wa naktafi'ilahuna wajazalakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati